kawan ini domba yang lagi hamil nih tuh bagus-bagus kita lihat dari atas ya tuh perutnya besar-besar berarti kalau domba di sini yang hamil juga boleh apa ya kalau cocok ya boleh nah temen-temen tuh ini pada bertanduk ya tuh domba garutnya yang ini juga udah lagi hamil puset pejantannya ini besar banget ya tanduknya juga simetris ini berapa tahun ini Pak kalau umurnya nih ya kurang lebih tiga tahun tiga tahunan ya Pak ya tahun tuh ini pemijahnya ini kawan-kawan jadi pemijahnya itu gede-gede banget luknya nih tangan saya aja segini nggak bisa tuh kalau dipegangin kayak gini nggak bisa saking besarnya buat pacekan boleh Oh boleh Pak nah pejantannya nih tuh jadi domba di kandang di sini ini pemacaknya ini barangkali kawan-kawan minat dengan pemijahnya nah ini pemijahnya besar ya tuh gemuk banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ku semua kita berjumpa kembali bersama Nagato channel yang pada kesempatan hari ini saya sedang berada di kandang sumber Rizky Farm nah buat teman-temanku semua Mari kita tonton videonya sampai dengan selesai Oke teman-temanku semua buat yang penasaran buat teman-teman karena disini banyak sekali domba-dombanya karena disini totalnya sangat banyak sekali Nah buat teman-teman semua buat kawan-kawan para pecinta domba nanti kita lihat videonya sama-sama Oke kita langsung kita ngobrol-ngobrol bersama yang punya kandang disini Oke yuk kita masuk aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya Pak kita bisa bersilaturahmi perkenalkan Pak namanya siapa ini Pak nama saya wartono kampungnya Desa Telaga Sari Blok Telakop Oke terima kasih Pak kandang disini Pak peternakan apa penggemukan Pak Oh jadi ada dua-duanya ya Pak nah ngomong-ngomong ini Pak kandangnya sangat besar sekali ya termasuknya di Indramayu ini Pak nah totalnya disini ada berapa ekor Pak total buat penggemukan jumlahnya 57 Oh yang disini yang penggemukan aja Pak belum ternaknya ya Pak kurang lebih 100 ekor Oh 100 ekor totalnya nah ini kawan-kawan di power tono ini peternakan kalau menurut saya ini sangat besar sekali ya termasuknya di Indramayu ini karena populasi dari ternaknya banyak dan juga dari penggemukannya Nah kita mau lihat-lihat ini Pak domba-domba penggemukannya yuk kita kesini nah kalau disini tuh umur berapa ini Pak yang penggemukan disini umur kurang lebih 6 bulan 7 bulan Oh disini kita sambil lihat-lihat kesini nah ini kawan-kawan domba-domba penggemukan disini yang sedang lagi makan nah ini rencananya untuk Idul Adha ya Pak ya targetnya buat targetnya Idul Adha nah ini teman-teman tuh dombanya bagus-bagus ya domba-domba bahan nah ini dombanya ini jenis apa aja ini Pak di kandang disini jenis garut iya terus domba biasa ada domba garut dan domba periangan ini yang ada kupingnya ini periangan ini kawan-kawan domba lokal ya Nah kalau yang ini namanya domba garut beda kalau yang gak ada kupingnya domba lokal domba garut nah seperti ini tuh banyak sekali wah ini ada yang gedenya ini Pak ini umur berapa tahun ini Pak kurang lebih tiga tahun Oh tiga tahunan aku aku sini nah ini teman-teman dombanya gemuk super ya bagus ini baru tiga tahun cocok buat Idul Adha nah domba di sini stok Idul Adha semua nih buat teman-teman para pecinta domba kalau misalkan ada yang penasaran boleh datang langsung ke kandang ya Pak bisa langsung aja ke kandang banyak sekali domba-dombanya nih barangkali ada yang nyari buat bahan Raya Gungan Idul Adha boleh ya Pak dijual ya Pak ya dijual Oh kirain buat pajak atau koleksi ya dijual yang minat tinggal dateng aja dateng ke sini kalau untuk harga variasi variasi apa ya Oh ya ngomong-ngomong kita lihat ini Pak ternaknya Pak ayo tahun ayo kawan-kawan kita mari lihat ternaknya seperti apa Mari kita ke sini saya juga ini penasaran karena domba di sini banyak banyak banget ini domba garutnya yuk kita ke sini nah ini domba khusus peternakan ya Pak ya Iya betul nah di sini khusus peternakan domba garut nah ini banyak sekali anakan-anakan sama indukanya tuh bagus-bagus yang lagi pada makan Nah kalau untuk makanya ini Pak Paknya silase hijauan campur konsentrat Oh silase sama konsentrat ya Pak pandesan domba nya bagus-bagus Pak sambil kita ke sini nih temen-temen tuh banyak sekali indukan indukannya nah kalau indukan juga boleh ini bakal ada yang minat nih Pak boleh tinggal dateng aja tinggal pilih cocok harganya bawa Oh iya nah ini kawan-kawan ini domba yang lagi hamil nih tuh bagus-bagus kita lihat dari atas ya tuh perutnya besar-besar berarti kalau domba di sini ini yang hamil juga boleh apa ya kalau harganya cocok ya boleh nah temen-temen tuh ini pada bertanduk ya tuh domba garutnya yang ini juga lagi hamil domba di sini tuh banyak banget ini kawan-kawan itu lagi pada makan karena domba di sini pakannya juga terjamin ada konsentratnya ada silasenya ya kita keliling-keliling makanya juga lahap dombanya sehat-sehat kita lihat ke sini nah ini domba juga lagi pada ada makan lagi nih tuh super nih temen-temen tuh super super ini domba-domba yang hamil kalau yang hamil ini Pak banyak banget kayak yang hamilnya banyak masih banyak separohnya paling yang belum ngelahirin Oh pandesan rata-rata anaknya berapa Pak kalau lahiran ada yang dua ada yang satu tuh ada yang dua ada yang satu kalau yang ingin beternak biasanya nyarinya yang anaknya dua ya Pak ya Iya kalau beternak biar cepet banyak tuh super super ini mulai dari kelas C ya sampai B A juga ada nah tuh dombanya bagus-bagus ya kita lihat aja ke sini tuh lagi hamil hamil besar nih tuh bagus kalau untuk pejantannya yang mana Pak pejantannya yang mana yang mana nah ini pejantannya wah pusat pejantannya ini besar banget ya tanduknya juga simetris ini berapa tahun ini Pak kalau umurnya nih ya kurang lebih tiga tahun tiga tahunan ya Pak ya tahun tuh ini pemijahnya ini kawan-kawan jadi pemijahnya itu gede-gede banget luknya nih tangan saya aja segini ini nggak bisa tuh kalau pegangin kayak gini nggak bisa saking besarnya buat pacakan boleh Oh boleh Pak nah pejantannya nih tuh jadi domba dikandang disini ini pemacaknya ini barangkali kawan-kawan minat dengan pemijahnya nah ini pemijahnya besar ya tuh gemuk banget pantasan anaknya juga bagus nih besar nah seperti ini untuk pemijahnya tuh tuh kalau lagi makan nggak mau diganggu nah seperti ini pemijahnya tuh kalau untuk harganya ini Pak di harga berapaan ini Pak Oh gitu ya Pak Nah buat temen-temen tadi Pak wartonya bilang kalau misalkan pengen pejantan seperti ini boleh ke kandang aja tinggal milih kalau dikandang disini tuh mau yang mana aja boleh yang mending buat temen-temen buat kawan-kawan para pecina domba langsung datang ke sini lihat barangnya kalau minat yang mana yang bagus dipilih terus harganya cocok bisa bawa pulang gitu aja soalnya kalau dikandang disini pengennya silahkan bebas ya bebas memilih banyak banget termasuk ini peternakan besar ya nih kawan-kawan banyak sekali intinya banyak pilihan kalau dikandang sini tuh dari kandangnya ya sangat luas sangat banyak nah ini setok pakannya ku disini nah dan disini sentratnya dan ini setok pakannya disini nah disini kita lihat hasil anakannya ya buat temen-temen yang penasaran juga disini ada petetan yang umur kurang lebih tiga bulan nah disini ya nah ini tuh dombanya seperti ini tanduknya udah panjang kita lihat badannya tuh bagus ya gede ponyo dari tubuhnya ini ponyo ya besar tuh ini baru tiga bulan nah disini banyak sekali anak-anakannya nih soalnya baru pada lahiran tuh ini baru lahiran nih anaknya dua nah temen-temen kalau domba-domba disini kelihatannya dari makanya aja lahap kalau domba makanya lahap udah pasti domba itu sehat-sehat seperti ini ya kawan-kawan ini